Intro Dalam menunjang pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan kebersihan lingkungan di tingkat RW, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan penyerahan bantuan sarana dan prasarana atau SARPRAS kebersihan kepada bidang pengelolaan sampah atau BPS lingkup RW di Kecamatan Kemayoran. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dhani Sukma mengatakan ada sebanyak 11 item SARPRAS yang diserahkan kepada BPS RW perwakilan dari tiap kecamatan sejakarta pusat. Ia juga menambahkan pemberian bantuan ini juga untuk mensukseskan lomba dengan tema gotong royong Jakarta yang akan diikuti oleh perwakilan RW di 267 kelurahan seprovinsi DKI Jakarta. Oke, hari ini kita melakukan aktivitas di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran. Yang pertama kita penyerahan sarana-perasarana bagi BPS RW di dalam menunjang pengelolaan sampah sekaligus juga meningkatkan kebersihan lingkungan di basis RW. Kemudian dilanjutkan dengan tadi penanaman pohon, Alhamdulillah kita tanam tanaman tabebuya. Jadi taman-taman di antara jalan gitu ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah berbunga akan lebih terlihat keindahannya sekaligus juga keasriannya. Di BPS RW ada gerobak sampah, ada tempat sampahnya, kemudian juga ada untuk compostingnya di sana ya termasuk untuk pengolahan sampah, composting maupun bank sampah. Haramannya kita semua sebagai sebuah entitas sosial, baik pemerintahnya, warga masyarakatnya, sektor usahanya yang ada di sini termasuk stakeholder terkait, yuk sama-sama kita bangun Jakarta Pusat, kita berikan layanan terbaik bagi warga masyarakat, dan bagi warga masyarakat juga sama-sama kita berkolaborasi di dalam memelihara lingkungan kita sendiri. Tim Komun Fotik Jakarta Pusat mengabarkan.